Shalom Bapak dan Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan Selamat bergabung kembali dalam acara doa teduh Hari ini pembacaan ayat firman Tuhan terambil dari kitab masmur pasal 25 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke 5 Demikianlah firman Tuhan Dari Daud Ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya Mari kita berdoa Bapak Sorgawi kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan Dimana kami boleh bersekutu dengan engkau melalui doa teduh ini Terima kasih untuk segala penyertaanmu dalam kehidupan kami Biarlah kami semuanya Tuhan menantikan engkau Sehingga kami tidak mendapatkan malu Melainkan mendapatkan pembelaan dan keadilan dari Tuhan kami Yesus Kristus Akhirnya Tuhan kami menjadi pemenang bahkan melebihi dari pemenang Terima kasih Bapak Haleluya Amin Jemaat dipersilahkan untuk doa secara pribadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beritahukanlah jalan-jalanmu kepada aku ya Tuhan Tunjukkanlah itu kepadaku Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik yang penuh kasih Kami berdoa Tuhan Kiranya engkau memberitahukan jalan-jalanmu kepada kami semuanya Supaya kami hidup seturut dengan kehendakmu Kami jauh dari kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan dihadapanmu Tetapi seluruh kehidupan kami Bahkan segala perbuatan kami Sungguh memuliakan Tuhan Haleluya Imanue Amin Jemaat dipersilahkan untuk doa secara pribadi Terima kasih telah menonton! Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu Dan ajarlah aku Sebab engkau lah Allah yang menyelamatkan aku Engkau kunantinantikan sepanjang hari Mari kita berdoa Tuhan Raja di atas segala Raja Pemilih kehidupan ini Kami mohon kepada engkau Tuhan Ampunilah kiranya kehidupan kami yang tidak selaras dengan Tuhan Yang jauh dari kebenaran Tuhan Tetapi biarlah Tuhan terus mengajarkan kami Supaya kami semakin bijaksana Supaya kami memperoleh hikmat dari Tuhan Sehingga hari-hari kami Sungguh hari-hari yang selalu memuliakan Tuhan Haleluya Imanuel Amin Jemaat dipersilahkan untuk doa secara pribadi Terima kasih telah menonton! Dan pada akhirnya Marilah kita berdoa Berdoa untuk pokok-pokok doa Yang tercantum di bawah ini Yaitu Berdoa Buat keluarga kita Yang kita kasihi Berdoa Untuk para pelayan Dan pekerjaan Tuhan Berdoa juga untuk pemerintah Dan bangsa Indonesia Berdoa untuk orang sakit Dan yang lemah rohaninya Dan berdoa Untuk kebutuhan pribadi kita masing-masing Saya yakin Ketika kita datang dengan penuh kerendahan hati Tuhan akan menjawab setiap seruan kita Terima kasih telah menonton! Bapak di surga yang bertatah Dalam kemuliaanmu Pada saat ini Tuhan Yesus Buat juga kami terus tekun dalam doa Dan sabar menanti apa yang menjadi jawaban Tuhan Karena kami yakin Kehendak Tuhan lah Yang terbaik bagi kehidupan kami semuanya Tuhan yang baik Yang penuh kasih Doa kami ini ya Bapak Kami sempurnakan Di dalam doa yang sudah Tuhan Engkau ajarkan kepada kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Demikianlah Bapak Ibu Untuk doa keduh kita pada hari ini Tetaplah semangat Dan kuat selalu Bersama dia Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati